Janganlah engkau hidup hanya untuk nerkoba Buanglah jika kita bertemu itu janja Karena semua itu hanyalah racun dunia Halo semuanya selamat datang di vlog Yudha Gani Mobile Hari ini saya sedang di daerah Cipondoh di daerah kota Tangerang Saya mau cek mobil pesanan Pak Avandi dari Kuningan Jawa Barat Pak Avandi ini pesan Nissan Grand Livina varian XV mulai tahun dari 2010-2012 Kemudian Cifruli Spin varian LTZ mulai tahun dari 2013-2015 Hari ini itu hari kedua kalinya saya cek mobil pesanan Pak Avandi Kemarin sudah sempat satu hari full cek dua unit Janjian dengan dua orang gagal semua Di daerah Jakarta Timur itu belakangnya bekas nabrak Sampai pilar C nya juga kenang Kemudian pulangnya saya cek di daerah Tangerang Mesinnya juga mesinnya kasar sekali Jadi kemarin itu sempat saya balik kanan pulang Kemudian hari ini tuh hari kedua kalinya Pengecekan mobil pesanan Pak Avandi Mudah-mudahan di daerah Cipondoh ini kondisinya yang kita harapkan minim sekali PR Kemudian hari ini saya juga mau cek mobil pesanan Pak Okta dari Surabaya Jawa Timur Pak Okta ini pesan Proton X Sora mulai tahun dari 2010-2012 Unitnya ada di daerah Jakarta Selatan Jadi rencananya habis ini jika Cifruli Spin nya kebawa pulang Kemudian saya akan lanjut ke daerah Jakarta Selatan Hari ini saya bersama dengan My Team Mas Zirki dan Mas Arya Oke terus ikuti video ini Karena seperti biasa saya akan cek kondisinya Kemudian saya akan review dengan rinci dan detail Oke inilah mobil pesanan Pak Avandi dari Kuningan Jawa Barat Mobil ini adalah Cifruli Spin varian LTZ Bensin tahun 2013 transmisi manual Leternya B Tangerang pajaknya telat bulan 9-2020 Dan untuk kalengnya 2023 masih hidup Di video ini saya tidak detail menjelaskan spesifikasi mesin Konsumsi bahan bakar serta dimensinya Karena mobil jenis Cifruli Spin ini sudah saya review total Tetapi varian yang transmisi metik Untuk linknya jika ada yang mau menyimak di atas ini Atau langsung klik di description Nanti saya akan kasih linknya Oke bagaimana sih kondisinya Terus ikuti video ini Karena seperti biasa saya akan bahas kondisinya Dengan rinci dan detail Dan ini untuk bagian depannya Untuk stop lamp bagian kanan masih utuh Tidak ada pecah Dan bagian kiri memang ada retak di dalam Retaknya sedikit sekali Tidak terlihat Tetapi jika kita lihat lebih detail baru Dia terlihat Ini tinggal disilin saja Nantinya tidak akan masuk air Dan ini untuk kondisi kap mesinnya Juga bagus Tidak ada perbaikan Dan ini untuk kondisi bumper depannya Nah di bagian ini bekasnya ada sped Kurang rapi Nah ini ada lecet di bagian ini Di bagian tengah juga ada Nah di bagian kanan juga ada Kemudian di bagian ini Ini harus disol Bagian bumper depan Dan ini untuk bagian samping kanannya Mobil ini hanya kotor saja Belum dicuci Bagian kanan masih bagus Dan ini untuk bagian belakangnya Untuk stop lamp bagian kanan Masih bagus Utuh tidak ada pecah Dan bagian kiri Memang ada pecah di bagian bawah sini Ini bisa diperbaiki Di tukang lampu Di repair Sekitar 150 ribu Nantinya tidak akan masuk air Tetapi jika mau diganti pun Saya sudah lihat di marketplace Harganya lumayan 1.600.000 Kalau menurut saya di repair saja Karena sedikit sekali pecahnya Dan ini untuk bumper belakangnya Nah di bagian ini ada lecet sedikit sekali Mobil ini hanya kotor saja Bumper belakang masih bagus Dan ini untuk bagian samping kirinya Bagian ini masih bagus Nah di bagian pintu Ini ada bekasnya lecet Kemudian di sped Hanya bagian ini saja Tidak satu panel ya Tidak satu pintu Jadi seperti ini Kondisi mengesolannya kurang rapi Ini disol saja nanti satu pintu Dan untuk sealer pintunya juga masih utuh Nah bagian ini juga masih utuh Tidak ada sealer yang naik dempul Di sini tidak ada Jadi bekasnya hanya ada lecet sedikit Kemudian di sol bagian ini saja Kemungkinan mempertahankan cet orinya Jadi tidak satu panel Hanya seperti ini saja di solnya Dan bagian ini masih bagus Pilar A bagian kanan utuh Dan cetnya ke atas ini masih ori Masih ori Pilar B masih ori Dan ini untuk sealer pintu Bagian kanan depan juga utuh Kemudian bagian ini juga masih ori Masih utuh Dan ke atas ini cetnya masih ori Serta bagian fender belakang kiri Ini juga masih ori Dan ini untuk sealer pintu Bagian kanan belakang juga utuh Untuk begas hidrolisnya juga kanan kiri Masih bisa menahan bagasi Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya Dan bagian ini juga utuh Ini titik-titik pabrikanya Ini titik-titik pabrikanya Bagian ini juga masih utuh Dan katas ini cetnya masih ori Bagian fender kiri juga masih ori Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri belakang juga utuh Pilar A bagian kiri Masih utuh Dan katas ini cetnya masih ori Pilar B cetnya masih ori Dan katas ini juga Atap ini cetnya masih ori Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri depan juga masih utuh Dan ini untuk sealer cup mesinnya Juga utuh Nah seperti ini Jika warna putih itu dia ada hitam-hitam seperti ini Kotor Ini bisa disalam Bisa dibersihkan Utuh Utuh Dan ini untuk apronnya juga masih utuh Bahan depan bagian kanan Ini bagus-bagus 75% Bahan belakang bagian kanan Ini 50% Bahan belakang bagian kiri Ini juga 55% Bahan depan bagian kiri Ini bagus 75% Mohon maaf saya tidak memakai mikrofon Karena tadi sempat bermasalah Tidak ada suaranya Mudah-mudahan suaranya masih jelas Untuk kondisi eksterior Cetnya masih seluruh Total Masih ori Bumper depan Bumper belakang Bodi tengah Atas itu masih ori semuanya Hanya ada Lecet-lecet Pemakaian wajar saja Kemudian Dispet bagian itunya saja Tidak satu bumper Jadi kemungkinan Mempertahankan cet orinya Untuk perbaikannya di Bumper Depan bagian samping Di bawah Kemudian di bagian kanan Dan di pintu bagian Belakang kiri Itu bekasnya juga Hanya di bagian lecetnya saja Yang di Spat Tetapi kurang rapi Sekitar 1,5 juta Beres Berikut Bumperoles eksteriornya Saya akan lihat interiornya Kuncinya seperti ini Dapat satu Terintegrasi dengan remote Masih ori kuncinya Dan remotenya juga Masih berfungsi Dan ini untuk interiornya Joknya masih asli Blue drew Fabric Dan kondisinya masih bagus Hanya ada sedikit-sedikit kotor Dan ini untuk bagian belakangnya Saya tidak detail menjelaskan bagian interior ya Hanya saya akan menjelaskan kondisinya saja Dan ini untuk plafonnya ada Sedikit-sedikit kotor saja Nah di bagian ini Sudah-sudah masih terlihat Yang lainnya masih bagus Sih bersih Hanya sedikit-sedikit kotor saja Ini bisa disalon Sekitar 200 ribu Untuk penyalonan interior Ini juga tidak bolong Hanya kotor-kotor saja Kilometernya 86 ribu Jika saya lihat Dari kondisi stir Yang masih kulit jeruk Kemudian masih kencang Ini masih asli Kalau menurut saya Belum diputar-putar Dan indikator Semuanya hidup ya Saya akan startup Mati semuanya Nah di bagian ini Memang ada ditutup Dengan isolasi ya Ini sempat saya buka tadi Jadi ada indikator Airbag nyala Nah ini Indikator airbag nyala Tetapi jika saya lihat Dari Kondisi stir Yang belum meledak airbagnya Kemudian tidak ada bekas nabrak Ini biasanya Bekasnya membuka stir Kemudian soketnya lupa Dipasang lagi Atau Memutus soket airbag Kemudian dipasang lagi Harus di scan ulang Bisa jadi juga seperti itu Jadi ini tidak masalah Karena indikasi bekas nabrak Tidak ada Kemudian bekas Meledaknya airbag Juga tidak ada Jadi aman Untuk kelistrikan aman Dan ini juga nanti Saya akan bereskan Untuk menghilangkan Indikator airbag nyala Saya akan coba Bagian kanan belakang aktif Bagian kanan belakang aktif Dan AC nya juga masih sangat dingin sekali Saya akan coba Electric mirror nya Electric mirror bagian Driver aktif Bagian kiri Juga masih aktif Semuanya berfungsi dengan baik Kemudian electric power steering nya Juga masih enteng Ini indikator part break Kemudian Indikator bensin ya Bensin nya sudah menipis Saya akan coba Turunkan part break nya Juga mati Bagus Nah seperti biasa Saya akan Mengecek bekas banjir Atau tidak ya Kita lihat pertama Karpet lantai dasarnya Masih ori Kemudian kita lihat Besi-besi yang Di bawah jok ini juga Tidak ada karat Nah di bagian ini Pastikan tidak ada karat Yang tidak terjangkau Dengan air ya Artinya jika air itu Sudah masuk ke sini Berarti sudah pernah Tergendang banjir ya Sudah pernah kena banjir Dan ini masih Bagus Tidak ada karat Mobil ini aman Tidak ada bekas banjir Dan saya akan Membuka mesinnya Nah ini untuk Suara mesinnya Masih sangat halus sekali Bagus Tidak ada Secular dari sini Dan mesinnya juga Sangat kering sekali Nah bagian kolong ya Bagian kolong ya Bagian kolong juga Sangat kering sekali Mobil ini mesinnya Sehat sekali Saya tes drive Di sini saja Maju mundur Dan untuk kakinya itu Sudah terasa Bagian kiri senyap Bagian belakang senyap Hanya ada Bunyi di bagian Kanan depan Itu pun sedikit bunyinya Jadi tidak terlalu keras ya Bunyinya Jadi kalau menurut saya Mau diperbaikinya Jangka panjang pun Tidak masalah Karena bunyinya itu Masih sedikit sekali Kemudian jika saya Rasakan Mobilnya juga Masih nyaman Kopling Kemudian rem Itu normal semua Gasnya juga Empuk sekali Enak Jadi untuk kaki-kaki itu Perbaikannya Jangka panjang saja Karena masih sedikit Sekali bunyinya Alhamdulillah Transaksinya sudah beres Terima kasih banyak pak Tawaran saya sudah dikasih Semoga berkah Barangkali ada kata-kata Yang mau disampaikan Ya mudah-mudahan Apa yang Pemakainya Perka Terus buat Mas Yudanya Perka juga Amin Tanyak rejeki Amin Tambah banyak lah Tambah sukses Amin Tambah banyak subscribe Alhamdulillah Sudah beres transaksinya Jadi tadi itu Saya ajukan semuanya Saya bacakan Kondisinya Ke pak Fandi Dan pak Fandi Menjawab Mau dengan kondisinya Bungkus Mobil ini PRnya yang pertama Untuk eksterior Catnya Keseluruhan Masih ori Semuanya masih ori Bumper depan Bumper belakang Juga masih ori Hanya ada Lecet sedikit Kemudian Diperbaiki Tidak satu panel Artinya Bagian yang lecet Saja diperbaiki Itu pun Perbaikannya Kurang rapi Jadi kalau menurut saya Bukan tukang cat Yang memperbaikinya Kemudian Bumper depan Juga ada Bagian kiri Dan kanan Ini sudah Saya bacakan Juga ke pak Fandi Totalnya Jika ingin Diperbaiki Eksteriornya Di sol Yang bagian Jelek-jelek Saja Itu 1.500.000 Berikut Dengan Poles Beres Kemudian PR kedua Mobil ini Pajak Satu tahun Nantinya Akan hidup Bulan Sembilan 2021 Totalnya 3.700.000 Itu Sudah berikut Dengan Asisi KTP Denda Semuanya Sudah beres Prosesnya Beres Tiga hari Kemudian Untuk interior Juga rapi Tidak ada Yang sobek Jok-joknya Juga Masih Utu Masih Ori Hanya ada Nyalon-nyalon Sedikit saja Untuk salon itu 200.000 Bagian interior Saja Kemudian Untuk lampu-lampu Mobil ini Bagian depan Itu memang Ada sompel Sedikit sekali Di bagian kiri Depan Itu dalamnya Jadi jika Dari Jauh Itu tidak Terlihat Tetapi Jika lebih detail Lagi Kita lihat Baru itu Terciri Ada Sedikit sompel Itu bisa Dibuka Kemudian Dalamnya Di Perbaiki Kemudian Terakhir Di Sealant Itu Biasanya Berikut dengan Poles Kanan-kiri 200.000 Kemudian Stop lamp belakang Bagian kiri Itu memang Pecah Itu juga Jika ingin Di Repair 150.000 Itu akan Rapih Jika dari Jauh Itu juga Tidak Akan Terlihat Tetapi Jika Dilihat Dari Dekat Baru Disitu Ada Sambungan Karena Tukang lampu Itu Nantinya Disambung Dengan Plastik Plastik Seperti Stop lamp Bahannya Mikanya Sama Kemudian Di Lamp Di Amplas Kemudian Di Pernis Dengan Dia Jadi Rapi Kalau menurut saya Rapi Daripada Beli Saya Lihat Di Marketplace Harga Stop lamp 1.600.000 Mahal Sekali Jadi Mending Di Repair Saja 150.000 Beres Kemudian Indikator Di Cluster Nyala Airbag Itu Masalahnya Biasanya Membuka Setir Kemudian Melepas Soket Modul Airbag Itu Juga Akan Menimbulkan Airbag Nyala Di Cluster Di Spirometer Itu Seringnya Seperti Itu Kecuali Mobil ini Bekas Ada Indikasi Bekas Tabrak Bagian Depan Kemudian Airbag Di Steer Pecah Itu Baru Indikator Airbag Nyala Wajar Ini Aman Mobil ini Bagian Depan Tidak Ada Bekas Nabrak Semuanya Mobil ini Utuh Tidak Ada Bekas Nabrak Kalau Menurut saya Itu Saja Nanti Tinggal Dibawa Ke Tukang Scan Saja Ke Bengkel Dihapus Yang Errornya Nantinya Beres Kemarin Vios G Yang 2008 Itu Error Juga Seperti Itu Di Cluster Ada Airbag Nongol Dan Sudah Beres Kemarin Scan Jasanya Rp150.000 Kemudian Kaki Ada Bunyi Sedikit Sekali Di Bagian Kanan Depan Bunyinya Sedikit Sekali Artinya Tidak Terlalu Keras Bahkan Mohon Maaf Yang Tidak Mengerti Suara Kaki Itu Pasti Bilangnya Akan Senyap Karena Memang Bunyinya Sedikit Sekali Tetapi Saya Kaki Yang Bunyi Seperti Apa Jadi Tetap Saya Akan Ajukan Ke Pavandi Ini Ada Bunyi Sedikit Sekali Di Bagian Kanan Tetapi Kalau Menurut Saya Jangka Panjang Saja Di Perbaikinya Sudah Itu Saja Kalau Menurut Saya Mobil Ini Masih Minim PR Sekali Silahkan Teman Teman Hitung Saja Untuk Mobil Ini Harganya Jadi Di Rp78.500.000 Jadi Teman Jika Ada Yang Mau Pesan Seperti Pavandi Ini Chevrolet Spin Varian LTZ Varian Benzin Mulai Tahun Dari 2013 Sampai 2015 Transmisi Bebas Manual Automatic Sama Saja Siapkan Dana Rp85.000.000 Itu Meskipun Unitnya Jika Baru Dapat Itu Biasanya Memang Ada Rapi Seperti Interior Harus Di Salon Kemudian Ada Ngesol Itu Wajar Karena Target Saya Itu Pemakai Bukan Pedagang Artinya Saya Itu Bukan Beli Di Showroom Tapi Target Saya Itu Di Pemakai Langsung Jadi Mobil Yang Baru Dapat Itu Rata Rata Ada Rapi Rapi Sedikit Seperti Ini Jadi Totalnya 85 Itu Sudah Beres Dengan Jasa Saya Dan Jika Ada Perbaikan Itu Beres Semuanya Dengan Budget Segitu Dan Sekarang Ini Saya Sedang Di Perjalanan Menuju Ke Jakarta Selatan Untuk Mengecek Mobil Proton Exora Pesanan Pak Okta Dari Surabaya Terus Ikuti Video Ini Saya Balik Kanan Pulang Karena Mobilnya Banyak Perbaikan Dan Membutuhkan Waktu Lumayan Lama Untuk Perbaikannya Sebenarnya PR Yang Fatal Itu Tidak Ada Mobil Itu Tidak Ada Bekas Banjir Tidak Ada Bekas Nabrak Proton Exora Ini Yang Saya Cek Ini Kemudian Mesin Juga Halus Ada Rembes Di Cover Valve Saja Di Bagian Tutup Lab Itu Biasanya 200 Sampai 500 Kemudian Untuk Bodi Memang Sudah Pudar Cetnya Full Mas Ori Jadi Kondisinya Itu Sudah Melupas Melupas Ule Seperti Itu Itu 3 Juta BRS Kira-kira Tetapi Waktunya Bisa Makan Dua Mingguan Kemudian Electric Mirror Tidak Berfungsi Itu Juga Di 200 Sampai 500 Rp Pahit Ganti Motor Electric Mirrernya Dan Nyalon Nyalon Sebenernya Mobil itu Masih Masuk Harganya Terakhir Rp 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 Total Semua Rp 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 Sebenernya Jika Ingin Pesan Proton Exora Itu Saya Minta Dananya Siapkan Rp 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 Kira-kira Segitu Sudah Beres Dengan Jasa Saya Kemudian Jika Ada Perbaikan Itu Semuanya Sudah Beres Mobil itu Totalnya Jika Dihidupkan Pajaknya Cetnya Di Full Body Diperbaiki Semuanya Itu Matang Di Rp 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 Sebenernya Masih Masuk Tetapi Pak Okta Carinya Yang Istimewa Saja Carinya Yang Langsung Dipakai Saja Langsung Dikirim Ke Surabaya Jadi Malam Ini Saya Balik Kanan Pulang Mudah-mudahan Besok Saya Dapat Informasi Lagi Dan Kondisinya Sesuai Yang Diharapkan Pak Okta Oke Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Yang Baru Tahu Channel Ini Silahkan Subscribe Channel Yudagani Mobil Jika Belum Tekan Juga Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Di Video Saya Berikutnya Kemudian Follow Instagram Saya At Yudagani Mobil Dan Facebook Saya Disini Teman Teman Bisa Tanya Pasaran Mobil Berapa Mobil Ini Siapkan Dana Berapa Rame Sekali Yang Tanya Di Instagram Silahkan Follow Instagram Saya Kemudian Untuk Kontakt Pemesanan Ini Nomor Telepon Saya Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Dipajang Di Video Instagram Atau Di Video Youtube Ini Oke Terima Kasih Banyak Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya Jangan Janganlah Engkau Hidup Hanya Untuk Nerkoba Buanglah Jika Kita Bertemu Itu Janja Karena Semua Itu Hanyalah Racun Dunia Janganlah Janganlah